Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara Dalam rehat dan mengenai harian Toraya edisi hari Kamis 21 September 2023 Kita akan memulai segala kegiatan korunia Tuhan bagi kita semua Jadi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau senantiasa menyatakan penyertaanmu kepada kami semua Tuhan nyata sudah memenjaga, melindungi kami, menyertai kami Dan akan beristirahat ke dalam kami tidur sepanjang malam Dan Tuhan pagi ini sudah membangunkan kami Bapak dalam surga kami akan memulai pekerjaan pelayanan kami Karunia Tuhan bagi kami masing-masing Tapi sebelumnya Tuhan kami akan mendasarinya Dan membaca dan mendengarkan firman Berkati kami semua yang akan belajar firmanmu Berkati hambamu yang terbatas ini Tuhan Ampuni semua seluruh sekalian Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara Pembacaan kita hari ini dari Masmur 119 Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Masmur 119 Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah Yang hidup menurut Taurat Tuhan Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya Yang mencari dia dengan segenap hati Yang juga tidak melakukan kejahatan Tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya Engkau sendiri telah menyampaikan kita-titahmu Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu Maka aku tidak akan mendapatkan malu Bila aku mengamat mati segala perintahmu Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu Janganlah tinggalkan aku sama sekali Amin Firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara Judul perenungan kita hari ini Kebahagiaan di dalam firmannya Kebahagiaan di dalam firmannya Tentu semua manusia menginginkan kehidupan yang bahagia Akan tetapi Ukuran kebahagiaan setiap orang berbeda Ada yang menempatkan kebahagiaannya pada materi Ada yang mengukurnya pada jabatan dan kedudukan Ada yang merasa bahagia ketika mendapat pujian dan eksisten sendiri Ada yang menempatkan kebahagiaannya pada keluarga yang harmonis Dari berbagai ukuran dan motivasi untuk bahagia Tentu masing-masing orang mempunyai cara untuk menempatkannya Bagi pemasmur Orang yang berbahagia adalah mereka yang hidupnya tidak bercelah Dan hidup menurut Taurat Tuhan Kesetiaan melakukan Taurat Tuhan adalah sumber kebahagiaan Karena melalui Taurat Tuhan Orang akan mendapatkan peringatan-peringatannya Petunjuk kehidupan menurut jalannya Hukum-hukumnya Ketetapan dan perintah-perintahnya Jika semua itu dapat dilakukan Maka firman Tuhan menjadi pelita kehidupan Dan disitulah ditemukan kebahagiaan yang sesungguhnya Kebahagiaan karena mencintai firman Tuhan Akan menjadi harta yang tidak dapat dirampas apapun Dari kehidupan setiap orang yang memeliharanya Pemasmur bersyukur Karena ia dapat menemukan kebahagiaan Melalui kesetiaannya membaca dan mendengarkan firman Tuhan Tidak ada salahnya kita berbahagia Menikmati apa yang ada pada diri kita Seperti materi atau jabatan yang dicapai karena prestasi Tetapi jika hal itu menjadi tujuan utama Maka kebahagiaan itu akan menjadi semu Bagi orang percaya Yang pertama dan terutama adalah mencintai firman Tuhan Karena dengan demikian Kebahagiaan yang dicapai melalui perjuangan dan prestasi Akan dinikmati menurut kebenaran firmannya Materi, jabatan, kekuasaan adalah fana Dari firman Tuhan adalah jaminan kebahagiaan kekal Amin Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus dosa kami Terima kasih Rohul Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Terima kasih firmanmu hari ini Tuhan Firmanmu hari ini mengajarkan kami Apa arti kebahagiaan yang sejati Firmanmu mengajarkan kami Bahwa kebahagiaan yang sejati Kebahagiaan yang sesungguhnya Adalah kebahagiaan karena mencintai Tauratmu Mencintai dan melakukan Tauratmu Ya Tuhan Semoga firmanmu ini Tuhan Benar-benar bisa menjadi pedoman Dan akan melakukan dalam kehidupan kami Hari lepas hari Kehidupan kami hari ini Tuhan Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja Engkau berkati kami Dalam kami bekerja Kami yang tinggal di rumah Berkati kami Dalam kami merawat keluarga Merawat rumah tangga kami masing-masing Anak-anak kami yang bersekolah Engkau berkati mereka dalam Pergaulan Dalam pelajaran mereka masing-masing Anak-anak muda kami Yang mencari pekerjaan Engkau tunjukkan yang terbaik bagi mereka Mencari pasangan hidup Engkau pimpin mereka ya Tuhan Orang-orang akan melanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Engkau boleh Nyatakan Engkau boleh kuatkan iman Percaya mereka Pelayan-pelayan Tuhan Bapak pendidikan sekeluarga Kuru-kuru sekolah minggu kami Tuhan Engkau berkati mereka Dalam pelayanan dan pekerjaan mereka Masing-masing Pelayanan-pelayanan hari ini Pemberkatan perkawinan kudus Engkau berkati Engkau boleh berjalan Seturut dengan kehendak Tuhan Pemerintah kami Tuhan Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Boleh merintah kami dengan baik Yang sakit Tuhan Engkau boleh sembuhkan Yang berduka Engkau boleh hiburkan Seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ampuni semua seluruh sekami Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Apa ibu seluruh saudara Tuhan berkati kita semua Shalom Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton